Intro Pemirsa, 22 tokoh dari Petisi 100 datang ke kantor Menko Polhukam Di antaranya, Faisal Asegaf, Marfan Batubara, Rahma Sarita, dan Lieutenant Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto Untuk menyampaikan permintaan pemaksulan Presiden Jokowi Dodo Hal ini langsung mendapat tanggapan dari Kepala Staff Kepresidenan Muldoko Pemerintah atau Pak Jokowi khususnya mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia atas kepemimpinannya Kepala Staff Kepresidenan Muldoko buka suara soal isu pemaksulan Presiden Jokowi Dodo Dalam konferensi presnya, pada Senin 15 Januari Muldoko menegaskan bahwa Presiden sedang fokus menjalankan tugas-tugas selama 9 bulan sisa masa jabatannya Ia meminta masyarakat untuk fokus pada pemilu 2024 Dan tidak menciptakan agenda non-produktif seperti wacana pemaksulan Presiden Muldoko menyebut isu pemaksulan Jokowi berbanding terbalik dengan tingginya apresiasi publik terhadap kinerja Presiden dan pemerintahnya Selalu saya mengatakan ini penyakit tahunan Per lima tahun sekali akan muncul persoalan netralitas Kami mantan Panglima TNI Bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kultur baru yang terjadi di jajaran TNI Saya pastikan, saya mantan Panglima TNI yang ikut terlibat dalam memperkuat kultur itu Ingin memastikan bahwa TNI bisa diandalkan dalam kotak netralitas Selain itu, pemerintah juga sedang fokus menjaga agar pemilu 2024 berjalan aman dan damai Sehingga masyarakat tak terbelah hanya karena pemilihan calon Presiden dan calon wakil Presiden Tim Liputan Surabaya TV Terima kasih